Samudera Pasifik adalah samudera paling luas di muka bumi. Meski bukanlah tempat yang banyak dihuni oleh manusia, Samudera Pasifik tetap menjadi perhatian para ilmuwan, khususnya terkait dengan beberapa masalah. Seperti perubahan iklim, polusi plastik yang tak terkendali, hingga penangkapan ikan yang berlebihan. Samudera Pasifik memiliki luas lebih dari 160 juta kilometer persegi, yang membentang dari California hingga negara China. Dengan begitu, Samudera Pasifik mencakup sepertiga dari seluruh luas permukaan bumi, bahkan jika kita menyatukan seluruh daratan di muka bumi, itu masih kalah dengan luas Samudera Pasifik. Samudera Pasifik memiliki lebar 19.000 kilometer, sedangkan lebar bulan hanya senilai 3.400 kilometer, maka lebar Samudera Pasifik bisa memuat hampir 6 buah bulan. Nama Samudera Pasifik memiliki arti kedamaian atau ketenangan. Ferdinand Magellan, seorang penjelajah kelahiran Portugis yang berlayar mengarungi Samudera Pasifik hingga Filipina, adalah orang pertama yang menamai Samudera ini dengan nama Pasifik, atau dalam bahasa latinnya Mar Pacificum. Ia memberi nama seperti itu karena merasa perairan Samudera itu relatif lebih tenang. Meskipun merupakan perairan yang sangat luas, Samudera Pasifik memiliki sekitar 25.000 kepulauan, yang kebanyakannya terletak di sebelah selatan Katolistiwa. Banyak di antaranya merupakan pulau yang dihuni oleh manusia. Migrasi umat manusia bergerak dari benua Asia sejak 2000 tahun sebelum masehi, hingga mencapai pulau-pulau kecil di bagian timur Samudera Pasifik pada tahun 800 masehi. Pulau-pulau sebelah timur Papua Nugini dan benua Australia merupakan wilayah pertama yang dicapai umat manusia. Wilayah ini diberi nama Melanesia, karena kebanyakan dihuni oleh orang-orang berkulit gelap. Lalu pada 1300 tahun sebelum masehi, umat manusia terus menyebar ke arah timur, ke pulau-pulau di wilayah Polinesia. Pulau Tonga diperkirakan mulai dihuni pada 400 tahun sebelum masehi, lalu Pulau Samoa pada 200 tahun sebelum masehi. Manusia bahkan terus menyebar ke daratan-daratan yang lebih terpencil seperti Hawaii, Pulau Paskah, dan Selandia Baru. Sepanjang abad-abad penjelajahan Samudera, perairan Pasifik juga dilayari oleh kapal-kapal Eropa, mulai dari kapal Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis. Pelayaran Samudera Pasifik adalah sesuatu yang sangat nekat, bayangkan saja betapa bahayanya mengarungi Samudera selebar 19.000 km, hanya dengan kapal-kapal kayu yang digerakkan oleh angin dan layar. Tujuan awal perjalanan ini adalah menemukan rute tercepat untuk mencapai Maluku atau Kepulauan Rempah. Selain itu, ada mitos yang menyebar di kalangan orang Eropa, kalau masih ada benua lain yang terletak di antara benua Amerika dan Asia. Pada akhir abad 16, kapal-kapal Galium Spanyol secara rutin melintasi Samudera Pasifik, dari benua Amerika menuju Filipina. Dari arah yang berlawanan, bangsa Portugis yang berlayar dari ujung benua Afrika dan berhasil mencapai Maluku, juga pernah berlayar hingga sebelah timur Papua Nugini. Pada abad 16, Spanyol dan Portugis merupakan dua kekuatan Eropa yang mengarungi Pasifik, namun hingga saat itu, sebagian besar pulau-pulau di Pasifik masih belum dieksplorasi. Pada abad 17, Belanda, Perancis, dan Inggris mulai mengambil alih dominasi pelayaran Samudera. Termasuk mengeksplorasi bagian-bagian yang belum ditemukan di Samudera Pasifik. Pada pertengahan abad 17, penjelajah Belanda Abel Tasman, berhasil mencapai Pulau Tasmania dan Selandia Baru. Lalu pada abad 18, Perancis dan Inggris menjadi negara Eropa yang paling dominan melayari dan menanamkan pengaruh di perairan Pasifik. Perjalanan yang paling terkenal adalah ekspedisi James Cook, seorang penjelajah Inggris yang melakukan tiga kali perjalanan terpisah mengarungi Samudera Pasifik, sekaligus mencatat berbagai kultur masyarakat pulau-pulau Pasifik. Sejak tahun 1800, bangsa Eropa telah mengeksplorasi sebagian besar Samudera Pasifik. Hal ini juga meruntuhkan mitos keberadaan benua lain di Samudera Pasifik. Tempat menarik lainnya yang ada di Samudera Pasifik adalah Palung Mariana, titik paling dalam yang ada di muka bumi. Bahkan kedalamannya di bawah permukaan laut mengalahkan tinggi gunung Everest. Dengan perkembangan teknologi, manusia bahkan pernah menyelam hingga titik ini. Sutradara dan penjelajah terkenal yaitu James Cameron, pernah melakukan penyelaman ke Palung Mariana pada tahun 2012. Selamat datang di channel animasi sejarah dunia, kami telah membuat lebih dari 100 video tentang sejarah Indonesia dan dunia. Pastikan sudah melakukan subscribe dan menonton video-video kami yang lain. Jika kalian punya saran tema yang harus kami bahas di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar.